Inter Miami, hadapi Cruz Azul dalam pertandingan League Cup di DRVPNK Stadium pada hari Sabtu tanggal 22 Juli pagi waktu setempat Dalam laga itu, Lionel Messi dan Sergio Busquets dalam jalan idebutnya, mereka sebagai pemain pengganti Messi diturunkan pada menit ke-54, dirinya gantikan Benjamin Kremaschi, kemudian Sergio Busquets juga masuk di menit yang sama dia gantikan, David Ruiz Tak lama diturunkan, Messi langsung mencuri panggungnya Dalam kedudukan imbang satu sama, dalam laga ini, Messi jadi pahlawan Messi jadi eksekutor tendangan bebas di menit ke-90 plus 4 Tembakan melengkungnya mengalir mulus ke gawang lawan hingga Inter Miami menang, dengan skor 2-1 Dalam laga ini, Messi, dia telah membuktikan debutnya dengan indah berupa kemenangan, karena sebelum Messi resmi bergabung Inter Miami selalu kalah, dan poin saat ini sangat jauh dari tim lain Setelah mencetak gol, rekan-rekan setimnya langsung memeluk Lapilga dan mereka lakukan selebrasi kebahagiaan Dilansir dari ESPN, Messi rupanya tak hanya rayakan gol dengan rekan-rekan setimnya Saat kembali ke wilayahnya, Messi sempatkan lari ke pinggir lapangan dan memeluk keluarganya Messi memeluk tiga buah hatinya yaitu Mateo, Thiago, dan Ciro terlihat Messi sangat terharu dan memberi pelukan sangat, hangat Seperti diketahui, Lionel Messi sendiri memilih klub Inter Miami ini juga karena alasan demi keluarga dia Messi sangat meninginkan keluarganya hidup tenang dan nyaman, jauh dari sorotan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!